Intro Sahabat kece, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menyoroti kekurangan yang membuatnya terhenti pada semifinal Swiss Open 2023. Gregoria dikalahkan wakil Thailand Pond Paui Cochuong melalui rubber game pada babak 4 besar di Basel, Swiss, Sabtu 25 Maret 2023. Pemain dengan ranking 13 dunia itu membuka asal lebih dulu setelah berhasil memenangkan game pertama. Sayangnya Gregoria, kesulitan dalam meladani permainan Cochuong yang berstatus sebagai unggulan pada turnamen kali ini. Pun dilang akhir game ketiga, saat kedua pemain berbagi angka 17 sama, lawan lebih dulu merebut momentum hingga Gregoria kalah dengan skor 21-18, 13-21, dan 17-21. Kendhati cukup senang dengan pencapaiannya, Gregoria, menyayangkan hilangnya kesempatan emas untuk melaju ke partai puncak. Bersyukur karena makin kesini rasanya, saya mainnya makin lumayan, kata Gregoria dalam keterangan resmi dari tim humas dan media PBSI. Akan tetapi, tadi ada beberapa evaluasi yang memang harus diperhatikan sekali, seperti stamina. Pada game ketiga, kelihatan sekali, meskipun sebenarnya mungkin kita sama-sama lelah, tapi memaksanya saya masih kelihatan kurang. Tadi lawan beberapa kali memberikan tekanan, tapi sayangnya malah seperti tidak bisa lepas dari tekanan lawan. Ujarnya, Gregoria dan Cochuong. Sebelumnya memiliki rekor pertemuan yang seimbang, yakni sama-sama mengemas 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Georgie, seapan akrab dari Gregoria bahkan mengalahkan Cochuong dalam jumpa terakhir pada babak kedua Halo Open 2023 melalui pertarungan yang super ketat selama 3 game. Kita mungkin sama-sama pemain yang bisa dibilang polanya hampir sama. Jadi memang, mau tidak mau harus saling tahan satu sama lain. Ungkap Gregoria. Tetapi yang paling penting, saya harus bisa meminimalisir mati sendiri. Saat di game ketiga, di poin 17 sama, saya malah jadi lebih hati-hati dibanding lawan. Padahal mungkin, sebetulnya lawan juga akan hati-hati. Cuma karena saya terlalu hati-hati, malah membuat kesalahan sendiri di poin-poin krusial. Gregoria memilih untuk melihat sisi positif dari kiprahnya pada turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut. Selanjutnya, perjalanan pebulu tangkis berusia 23 tahun ini akan berlanjut ke Madrid di Spanyol untuk mengikuti Spain Masters 2023. Sejumlah evaluasi sudah disiapkan oleh Gregoria sendiri jelang turnamen yang akan berlangsung pada pekan depan ini. Bersyukur bisa ke semifinal, tetapi jujur, saya sebetulnya ingin hasil yang lebih. Pujar Gregoria. Sebetulnya saya lihat ada jalan di sini untuk lolos ke final yang walaupun itu tidak gampang. Sebetulnya saya bisa, tapi sangat disayangkan saya tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Mungkin untuk kedepannya, kalau berada di situasi seperti ini yang disiapkan harus banyak, seperti mental. Saya harus melihat bagaimana susahnya sudah sampai di sini, jadi jangan menyianyakan kesempatan. Setelah ini, saya ingin recovery yang bagus dulu, karena jujur, lumayan melelahkan juga di pertandingan kali ini. Apalagi beberapa hari kemarin, saya sempat flu berat. Jadi saya coba ingin recovery sebaik mungkin, menjaga badan, minum vitamin, makan teratur, dan istirahat tidur juga teratur. Mungkin sisanya, saya akan coba beradaptasi dengan kondisi lapangan dan cuaca di Madrid. Nanti seperti apa, saya akan lihat juga. Pujar Gregoria. Terima kasih telah menonton!